Petugas gabungan telah menangkap sinyal black box atau kotak hitam di sebuah lokasi yang diduga kuat menjadi titik jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ-182 di Kepulauan Seribu, Jakarta pada Sabtu 9 Januari 2021. Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, kapal milik Basarnas KN Sarbasudewa kini tengah merapat ke KRI Rikel 933. KN Sarbasudewa mempunyai peralatan khusus untuk mendeteksi kotak hitam tersebut. Di lansir kompas.com, Kepala Basarnas Marsekal Madiabagus Puruhito dalam konferensi pers pada minggu 10 Januari 2021 menginformasikan berita terbaru pencarian black box pesawat Sriwijaya Air tersebut. Saat ini, KN Basudewa dari Basarnas telah membawa peralatan dari Basarnas dan KNKT merapat ke KRI Rikel untuk segera menindaklanjuti pencarian black box tersebut. Black box sendiri merupakan salah satu alat yang paling penting di dalam badan pesawat. Benda ini biasa dicari oleh tim pencari jika dilaporkan ada pesawat yang hilang kontak. Karena perangkat yang tidak bisa dihancurkan ini merekam semua data penerbangan. Black box mencatat semua data penerbangan selain percakapan di kokpit. Diinformasikan bahwa tim pencarian telah menyiapkan banyak peralatan khusus untuk melakukan pencarian black box tersebut. Diketahui, dugaan kuat sinyal black box berada di antara Pulau Laki dan Pulau Lancang. Saat ini, tim sedang melakukan proses pengambilan black box tersebut. Walaupun kondisi cuaca yang kurang baik, proses tetap dilaksanakan. Nantinya, barang bukti akan diserahkan kepada KNKT untuk ditindaklanjuti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!